Sebenarnya hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwastam Kecamatan Milani Sumba Bahwa mereka melakukan pengawasan di salah satu tempat ibadah Atau di Masjid Al-Irma Yang mana kegiatan itu judulnya adalah Kalau dari hasil laborannya Kalau di undangan atau informasi yang mereka dapatkan itu adalah Kegiatan Maghrib Mengaji Nah mereka melakukan pengawasan Nah ketika mereka melakukan pengawasan Ternyata di Masjid itu Dilakukan kegiatan pembagi-bagian berosur Nah itulah dilakukan penelusuran lebih dalam lagi Nah sekarang itu sudah kita lakukan pemeriksaan di Sentra Gakundu Dan sudah diregistrasi sejak hari Jumat kemarin Dan kalau masalah penjadwal Apakah Pak Salman di kita undang Itu nanti Gakundu yang akan memilih Tapi sudah beberapa pihak termasuk Panwastam Kecamatan Milani Sunggal sudah kita panggil Dan untuk kita minta keterangan Pegiatan kampan ini bentuk apa? Sampai hari ini yang kita lihat itu sebenarnya Masih membagi-bagikan berosur yang ada di dalam video itu Video itu ada berosur yang dibagikan oleh beberapa orang Yang termasuk mungkin dalam jamaah yang ada di Masjid itu Yang menjadi peserta dalam kegiatan Maghrib Mengaji Ini pelanggaran apa namanya Pak? Ini termasuk pelanggaran pidana pemilu Sudah berapa orang Pak? Saya kurang tahu pasti ya Tapi yang jelas kebetulan saya memang Sudah beberapa kali mendatangani Surat pemanggilan termasuk Panwastam Kecamatan Dan juga BKM Badan Kemakmuran Masjid Yang juga kita undang hari ini Saya kira panggilan kedua Tapi kalau hadir atau tidaknya saya kurang tahu Apapun diklarifikasi dari pasir sendiri Pak? Tergantung kebutuhan daripada Gakum Dunia nanti Apakah perlu dilakukan pemanggilan Untuk memproses Apa namanya Keterangan dari mereka sendiri Untuk terhadap laporan yang dilaporkan oleh Panwastam Kecamatan itu Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!